Pemirsa Selamat Malam 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 KWI dan juga PGI menghimbau bahwa umat Nasrani tidak golput dan juga ini merupakan moral obligation tanggung jawab moral untuk memilih pemimpin yang benar dan juga amanah sementara Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa mereka yang mengajak golput bisa dipidana dengan Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang ITE dan juga UHAP dikarenakan orang yang mengajak golput menurut Wiranto adalah pengacau demokrasi Nah pertanyaannya kemudian apa sebenarnya kerugian dari golput tidak hanya bagi Anda namun juga bagi Indonesia dan betulkah fatwa haram soal golput ini ada kita nanti akan konfirmasi bersama-sama namun silahkan Anda memberikan pendapat terkait dengan fenomena golput dan juga apa pandangan Anda terkait dengan golput ini di kanal sosial media kami ada Twitter ada Facebook dan juga ada Instagram Metro TV Newsroom dengan hashtag jangan golput dan juga hashtag prampok saya akan menyapa dua orang narasumber saya yang hadir di studio ada Mas Fadli Ramadhanil peneliti dari Perludem Mas Fadli selamat malam ada juga Pak Aminuddin Yaakub anggota Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pak Aminuddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan ke nanti kita juga akan menyapa ada komisioner KPU Mas Wahyu Setiawan coba saya syapa terlebih dahulu melalui sambungan telepon Mas Wahyu selamat malam selamat malam Mas Nori selamat malam Mas Wahyu Mas Fadli Pak Yaakub malam Mas Wahyu malam Mas Wahyu ya saya akan mungkin ke Mas Fadli terlebih dahulu Mas apa yang kemudian membuat Anda cenderung membuat angka golput meningkat pada field press ini Perludem LBH Jakarta kemudian LACD Indonesia memprediksi bahwa golput akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya Mas ya harus diklasifikasikan secara detail Mas Rory kenapa kemudian atau apa yang disebut dengan golput itu paling tidak tadi seperti yang Mas Rory sampaikan di awal ada beberapa kriteria kenapa kemudian orang bisa menjadi golput atau tidak memilih dalam proses pemilu di 2019 pertama bisa saja ada hambatan administratif pertama misalnya dia tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau tidak mengurus pindah memilih atau hambatan-hambatan administratif lain seperti tidak punya KTPL nah yang kedua bisa saja memang dia menilai bahwa setelah dia melakukan penelusuran terhadap semua kandidat yang tersedia tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan nah makanya kemudian kita mengatakan jangan terburu-buru dulu publik masyarakat pemilih memutuskan untuk tidak memilih jangan terburu-buru dulu jangan terburu-buru dulu karena ini kan masih ada sekitar 20 hari lagi menuju hari hal pemungutan suara dan masih banyak kesempatan untuk kemudian untuk menilai siapa saja kontestan pemilihan umum 2019 yang akan dipilih mas Fadli tapi kalau misalnya kita melihat penelitian dari LSI Deni Jaya yang mengatakan bahwa 50,6% masyarakat tidak tahu secara persis kapan itu pilpres dan juga pilek apakah ini juga berpotensi besar terciptanya golput-golput nanti iya betul ini menjadi salah satu evaluasi yang penting tentu saja di dalam proses sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 tidak hanya soal masyarakat tidak tahu hari pemungutan suara tapi ada yang lebih detail lagi misalnya soal bagaimana kemudian cara masyarakat bisa terdaftar sebagai pemilih dimana kemudian masyarakat bisa mengecek dia sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di dalam pemilu 2019 kemudian kalau dia ingin pindah memilih bagaimana caranya kapan batas waktu untuk mengurusnya itu masih banyak masyarakat yang tidak tahu beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke salah satu komunitas mahasiswa jumlahnya lumayan banyak dan banyak mahasiswa rantau di sana yang dimana dia berdumisili bukan di alamat kartu penduduk elektroniknya artinya harus mengurus pindah memilih dan mereka belum tahu kalau waktunya sudah lewat waktunya sudah lewat dan tidak tahu bagaimana caranya dan ini kemudian menjadi evaluasi tentu saja menurut saya soal penjelasan yang simultan yang terus menerus dilakukan kepada publik dengan tingkatan-tingkatan tertentu bahwa ada mekanisme yang harus dilakukan agar mereka bisa menggunakan hak suara oke sebelum saya ke Pak Aminuddin saya akan ke Mas Fawi terlebih dahulu Mas ini temuan dari survei LSI Denny Jaya cukup mengkhawatirkan bahwa 50,6 masyarakat 50,6 persen masyarakat belum tahu secara pasti kapan itu hari pencoblosan tadi Mas Fadli juga menyatakan bahwa dia masuk ke komunitas ke mahasiswa banyak yang belum ngerti bahwa ternyata kesempatan untuk kita mengurus formulir A5 formulir untuk pindah TPS itu sudah lewat berhari-hari lalu yakni 17 Maret begitu apa tanggapan Anda Mas? ya tentu saja tapi itu terbuka terhadap kritik masukan dari berbagai pihak salah satunya adalah bukan dari lembaga survei yang tadi disebutkan ada 50 yang yang aku belum mendapatkan informasi jadi tentang kapan hari saya pastikan Mas Rod bahwa survei itu pasti dilakukan sebelum tanggal 24 Maret 2019 nah mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 13 April KPU Republik Indonesia serta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Suku Indonesia memberikan fasilitasi iklan kapannya melalui media media baik televisi radio koran ataupun media dari yang kami harapkan informasi terkait dengan tahapan pemilu akan menjadikan masyarakat mendapatkan informasi yang pakai tentang ini Mohon maaf Mas Wahyu saya potong kalau misalnya oke untuk tanggal sudah dilakukan dengan iklan dan juga kampanye yang begitu masif tapi kita kok seolah-olah tidak melihat kampanye yang masif sebelum tanggal 17 Maret lalu 17 Maret merupakan hari terakhir orang untuk mengurus formulir A5 setelah itu orang dari misalnya dari Solo orang dari Surabaya yang akan memilih di Jakarta mereka sudah tidak akan bisa lagi mas pindah TPS kenapa ini tidak dilakukan sebelum 17 Maret lalu mas Sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait hak dan kewajiban pemilih dalam pemilu 2019 sebenarnya sudah dilakukan oleh jajaran penyelenggara tidak hanya oleh KPU tetapi juga oleh Pawaslu oleh DKPP juga oleh pemerintah dan apa pelaku-pelaku lain antara lain dari NGO Urmas tetapi tentu saja kami memahami bahwa tidak ada gajeng yang tak retak Mas Rory bahwa informasi-informasi itu resonansinya tentu saja bervariasi di tiap daerah bahwa sebelumnya KPU juga melakukan kegiatan coklit pencocokan dan penelitian ini sebagai tahapan krusial dalam KPU melayani warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di daftar dalam daftar pemilih bahkan petugas itu mendatangi dari rumah ke rumah artinya bahwa kegiatan sosialisasi terkait dengan pelayanan hak politik warga negara sudah dilakukan secara maksimal saya coba sekarang akan minta pendapat Perludem lagi kalau misalnya catatan dari Mas Fadli seperti apa ini banyak kemudian yang juga mengeluhkan bahwa ternyata sekarang sudah lewat batasan untuk kita mengurus pindah TPS sehingga kita hanya berharap pada putusan MK besok semoga in favor pada Perludem dan juga teman-teman agar batas kepengurusan formulir A5 ini diperpanjang sampai Hamin 3 evaluasi Anda untuk KPU selama ini seperti apa? ya betul tentu ini harus ada evaluasi terkait dengan agenda sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bahwa ada proses coklit bahwa ada proses penyampaian informasi soal hari pemungutan suara yang masif melibatkan stakeholder yang begitu banyak ya betul tapi tentu ketika ada realitas masih ada jumlah orang yang banyak tidak mengetahui soal bagaimana mengurus pindah memilih bagaimana kemudian caranya dia harus mendaftar kalau tidak kemudian belum terdaftar di DPT kemudian apalagi ada laman KPU yang sangat bermanfaat menurut saya lindungi hakpilihmu.kpu.go.id itu kan ruang bagi pemilih mengecek secara cepat sederhana di smartphone-nya untuk tahu apakah dia sudah terdaftar atau belum tapi masih banyak yang belum mengetahui nah makanya apalagi di mahasiswa ya kampus dan segala macam tentunya harus ada evaluasi yang penting ya untuk kemudian padahal milenial itu menduduki 30-40 persen pemilih kita sudah maksimal belum teman-teman KP untuk menembus milenial dengan gadget mereka dengan advertisement yang pop up misalnya 4-5 kali di gadget mereka ini yang dilakukan penelitian di Amerika Serikat untuk membabat golput di kalangan milenial adalah dengan pop up message pop up advertisement begitu 4-5 kali di handphone para milenial artinya saya tidak tahu ya sudah seberapa masif pop up itu dilakukan tapi tentu saja ada evaluasi bagi KPU ya satu hal menurut saya tapi ada juga kemudian evaluasi bagi pemilih milenial itu sendiri di era keterbukaan informasi yang sangat besar era keterbukaan digitalisasi yang begitu masif seharusnya kan mereka bisa lebih aware terhadap informasi seperti ini jangan malas untuk mencari tahu betul karena kalau hanya bergantung kepada satu pihak saja dalam hal ini KPU tentu tidak mungkin menjangkau 192 juta pemilih tapi bahwa harus ada evaluasi terhadap cara dan teknik KPU melakukan sosialisasi masifnya sosialisasi KPU dengan realitas dimana masih banyak yang tidak tahu informasi pindah memilih cara mengecek sudah terdaftar atau tidak tentu harus diperhatikan oleh KPU di tengah potensi dan juga kekhawatiran bahwa golput akan meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu kemudian muncul fatwa dari MUI bahwa golput itu haram betulkah ada fatwa ini betulkah golput itu haram nanti kita akan konfirmasi ke MUI pemirsa sesaat lagi nah di tengah masalah atau potensi tingginya golput ini kemudian di internal MUI mengatakan bahwa golput ini ditepatwakan haram ada yang mengatakan tidak pernah MUI mengatakan bahwa golput itu ditepatwakan haram yang benar yang mana Pak Amin yang benar yang benar adalah bahwa pertama MUI sudah mengeluarkan fatwa dalam forum IJTMA Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia yang dihadiri oleh lebih dari seribu ulama di padang panjang di tahun 2009 tentang menggunakan hak pilih dalam pemilu ya sebetulnya diantara pengurus MUI tidak ada perbedaan pendapat kalau dikatakan tidak ada fatwa golput memang tidak menggunakan kata atau terminologi golput dalam fatwa itu tapi apa terminologi terminologinya adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu nah kita menyampaikan lima diktum keputusan dalam fatwa tersebut pertama bahwa pemilu adalah satu upaya untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara mencapai kesejahteraan masyarakat kemudian bahwa pemilu itu adalah bagian dari penegakan imarat atau kepemerintahan dan juga imamat kepemimpinan artinya Pak Amin mereka yang tidak menggunakan hak pilih mereka ketika sebenarnya mereka bisa menggunakan hak pilih tidak ada masalah administrasi tidak ada masalah apa namanya mereka yang tidak punya IKTP hukumnya apa dong ya sebentar saya sampaikan baru dua poin oh baru dua poin dari lima poin silahkan takutnya kepanjangan mas poin ketiga memilih pemimpin yang beriman bertakwa sidik aman nafatona tablik itu adalah sebuah kewajiban nah maka memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilu dimana itu merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara dan ada calon-calon pemimpin yang beriman bertakwa tablik aman nafatona itu hukumnya wajib kemudian poin kelima tidak memilih pemimpin padahal ada calon pemimpin atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat seperti yang disampaikan tadi itu hukumnya haram nah itu bahasanya bahasanya itu padahal sudah ada pemimpin yang memilih syarat-syarat tapi kemudian masyarakat tidak mengubahkan hak pilihnya itu hukumnya haram nah fatwa apakah keluar lima tahun sekali ataukah keluar sekali itu saja dan berlaku sampai ada perubahan lebih lanjut fatwa itu adalah opini hukum pendapat hukum kalau tidak ada perubahan illat hukum dalam bahasa fikihnya tidak ada dasar alasan untuk mengubah hasil keputusan fatwa itu maka hukumnya itu dia bersifat tetap dan tidak berubah ini artinya sebenarnya fatwa tidak memilih di saat ada pemimpin yang memenuhi syarat tadi itu diharamkan itu sebenarnya sudah ada sejak 2009 sekarang masih berlaku masih berlaku fatwa itu oke jadi sudah tidak ada lagi apa perbedaan di masyarakat karena fatwa itu sudah ada dan saat ini masih berlaku saya akan ke mas Wahyu terakhir dikarenakan harus meninggalkan forum ini untuk rapat begitu mas Wahyu kemudian apa dong langkah dari KPU agar faktor-faktor terkait dengan ketidakinformasi masyarakat terkait dengan pemilu masalah administrasi yang kemudian bisa diselesaikan saat ini misalnya masyarakat tidak masuk DPT begitu bisa diselesaikan sehingga target 77,5% partisipasi pemilih bisa dicapai mas ya tentu kita melakukan upaya-upaya konkret melakukan kerja-kerja nyata melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih baik yang dilakukan mandiri cara mandiri oleh KPU dan jajarannya juga kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bermitra dengan pihak lain bisa dengan pemerintah bisa dengan ormat bisa dengan tokoh-tokoh masyarakat begitu dan kita kita optimis target 77,5% itu akan tercapai karena secara alamnya ini pemilu serentak tentu akan mendorong partisipasi politik keluarga tetapi yang perlu kami sampaikan adalah Mas Rory partisipasi politik dalam pemilu itu dipenaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah sosialisasi jadi menurut saya kemampuan peserta pemilu dalam menarik simpati masyarakat itu juga mempunyai peran yang strategis semakin peserta pemilu mampu membangun harapan baru bagi masyarakat pemili menurut saya partisipasi juga akan terus meningkat kurang lebih seperti itu Mas Rory baik Mas ini terakhir dari saya banyak kalangan milenial seperti tadi Mas Fadli menyampaikan bahkan ketika saya sendiri juga masuk ke kampus-kampus banyak yang tidak tahu bahwa kepengurusan formulir A5 atau pindah TPS sudah berlalu banyak juga yang tidak hafal 17 April merupakan pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif begitu apa kemudian hal yang di luar kebiasaan sesuatu yang breakthrough yang dilakukan oleh KPU kalau di Amerika Serikat Mas ada penelitian bahwa dengan advertisement digital advertisement yang muncul atau pop up di handphone anak-anak muda kita 4-5 kali itu ternyata bisa menurunkan angka golput saya tidak melihat itu di handphone saya Mas dari KPU KPU seolah-olah hanya fokus pada iklan di radio TV yang anak muda belum tentu saat ini mendengarkan radio dan belum tentu saat ini menonton televisi kita sudah melakukan itu pada tahapan pendaftaran pemilih dahulu jadi kita sudah menyebar broadcast ke seluruh HP terkait dengan mengingatkan apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dan upaya ini akan terus kita kembangkan kita juga memanfaatkan media sosial bekerja sama dengan platform media sosial untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini terobosan Mas karena dalam pemilu yang lalu media sosial itu tidak dijadikan media kampanye sekarang ini kita memanfaatkan media sosial untuk media sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara sekaligus kita memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk memanfaatkan media sosial sebagai media pemilu kampanye ini semoga nantipun KPU juga memanfaatkan Instagram Youtube Twitter dan juga Facebook secara masif untuk menyampaikan kapan itu pemilu dan juga bagaimana mengurus apabila nanti misalnya MK besok memutuskan bahwa pindah TPS diperpanjang sampai Hamin 3 begitu siap kita sudah melakukan kerasama dengan platform media sosial untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan tahapan pemilu 2019 khususnya terkait dengan pelayanan hak politik warga baik baik Mas Wahyu terima kasih pemirsa bergabung bersama kami Wahyu Setiawan Komisioner dari KPU terima kasih Mas Wahyu sekali lagi atas waktu Anda nanti saya akan tanyakan juga kepada dua narasumber di studio golput bagaimanapun adalah hak dijamin oleh konstitusi kenapa kemudian diaramkan bukankah itu melanggar hak konstitusi warga negara nanti kita akan tanyakan kepada mereka berdua sesaat lagi saya kembali ke Mas Fadli Mas Fadli apa ruginya bagi orang yang kemudian memutuskan untuk golput dan apa ruginya golput ini bagi Indonesia ya kita masih dalam upaya untuk kemudian mengajak masyarakat tidak buru-buru menentukan sikap dan memberikan dan mengekspresikan pilihan politiknya di 17 April 2019 kenapa pertama karena memang pemilu 2019 itu tak hanya soal pemilihan presiden ada empat surat suara lain yang tidak kalah pentingnya ada DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota empat pilihan ini juga punya fungsi dan kewenangan yang signifikan yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat ke depannya soal rencana pembangunan soal anggaran program pemerintah pengawasan dan lain sebagainya nah makanya memang kanal waktu yang kemudian tersedia ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian mempelajari siapa yang akan dipilih artinya kerugiannya adalah apabila banyak golput orang-orang baik justru malah tidak akan terpilih betul karena ini kan adalah ruang pemilu itu ruang konstitusional yang kemudian disediakan oleh negara agar masyarakat kemudian mengejawantahkan daulat rakyat itu untuk menentukan siapa yang kemudian akan memimpin mereka nah makanya pemilih penting kemudian untuk berpartisipasi di dalam pemilu itu ini kan ibarat ujian mas Rory seorang teman mengatakan kepada saya bahwa ikut tidak ikut kan nanti tetap akan ada yang terpilih nah makanya penting kemudian untuk berpartisipasi agar kita punya peran dan menentukan pula siapa yang akan kemudian terpilih menjadi pemenang jangan tiba-tiba kita kucing dalam karung kita gak ikut berpartisipasi tapi ternyata dapatnya calonnya yang tidak amanah nah Pak Amin kalau misalnya kita melihat golput secara konstitusi dijamin bahwa golput itu boleh dan itu merupakan hak warga negara tapi kemudian ada fatwa bahwa haram tidakkah itu justru malah berpotensi melanggar konstitusi hak konstitusi warga negara Pak begini perspektif konstitusi seorang golput hak tapi kalau perspektif sebagai warga negara dia punya kewajiban kan seperti itu nah dalam perspektif syariah siasah ya fikir politiknya bahwa memilih pemimpin itu sangat menentukan ya masalah imarat imamat itu sangat menentukan nasib masyarakat apalagi seperti sampaikan tadi bukan hanya memilih presiden dan capres cawapres sekarang tapi ada empat lagi ya yang itu juga sangat berpengaruh nanti pada lima tahun ke depan nah ini akan menimbulkan dampak yang negatif nah di dalam syariat islam itu segala sesuatu yang berdampak negatif sesuatu yang menimbulkan mafadat itu harus dicegah nah maka disini memilih itu menjadi sebuah kewajiban bahkan di dalam kitab-kitab ulama fikih siasah itu semuanya mengatakan fardu kipayah memang tetapi ketika sekarang ada sistem demokrasi one man one foot begitu maka ini menjadi farduain karena mereka punya hak dan juga punya kewajiban punya hak untuk memilih tetapi sebagai warga negara punya kewajiban ya me apa namanya menciptakan lima tahun ke depan itu menjadi lebih baik lewat ruang konstitusional kalau farduain Pak Amin apa konsekuensinya bagi mereka yang tetap bersikuku untuk golpung ya seandainya dari pemilu ini terpilih pemimpin yang tidak amanah pemimpin yang tidak jujur terpilih wakil-wakil rakyat yang tidak kompeten yang seperti itu maka itu kan akan berdampak munculnya kemahsadatan kemahsadatan lahirnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak bagi tidak baik misalnya seperti itu nah itu itu ada ada menanggung dosa sosial dalam dosa dosa sosial dosa sosial ya baik-baik kita akan lanjutkan bapak-bapak kita akan jadat lebih dahulu yang akan segera kembali sesaat lagi saya sekarang akan ke Pak Amin terlebih dahulu Pak Amin kemudian kalau misalnya Anda tadi sampaikan ada dosa sosial ketika orang golput begitu bagaimana kemudian Anda menjawab mereka yang mengatakan bahwa loh ini hak hak konstitusi kami dan mereka tidak terlalu memperlukan fatwa dikarenakan secara legal secara secara apa namanya agama pun juga tidak binding begitu ya kita lihatnya dari sisi syariat bukan dari sisi konstitusi dari sisi syariat memilih pemimpin itu satu kewajiban mengadakan adanya satu kepemimpinan pemerintahan imarat imamah itu suatu kewajiban nah ada hadis nabi yang ingin saya kutip barang siapa yang memilih seorang pemimpin padahal dia tahu ada orang lain yang lebih kompeten untuk dipilih ya maka itu berarti dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan umat Islam ini artinya apa artinya kalau memilih pemimpin yang tidak kompeten yang tidak kapabel saja itu dianggap mengkhianati Allah Rasul dan umat mu'min apalagi dia melakukan pembiaran tidak memilih golput ya sehingga nanti yang terpilih adalah orang-orang yang tidak kompeten yang tidak kapabel nah ini akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial nah inilah yang saya katakan tadi ada dosa sosial yang dia tanggung atas pembiaran itu baik-baik saya sekarang akan beralih ke ada Adli Virus aktor dan juga politisi Partai Nasional yang bergabung bersama kami dengan menggunakan Skype Adli selamat malam halo Assalamualaikum selamat malam walaikumsalam Adli kalau menurut kamu kenapa sih masyarakat seharusnya tidak golput oh jangan dong khususnya buat generasi muda karena dari satu suara atau banyak suara dari generasi muda yang dipilih itu kan bisa menciptakan menciptakan orang-orang di parlemen yang cerdas yang berkualitas dan bersih gitu jadi kalau misalkan ada anak-anak muda yang ngapain kita ikut pemilu atau gak ada apa pengalaman buat kita itu salah karena justru kita memperjuangkan 5 tahun ke depan kita yang akan merasakannya oke Adli kalau kamu belusukan ke daerah-daerah ke dapil kamu ke konstituen begitu apa sih faktor yang mendorong mereka untuk golput apakah apatis terhadap politik atau mereka menganggap ya gak ada untungnya buat saya ikut pemilu efek langsungnya ke saya apa apa faktor yang membuat mereka golput itu sebenarnya sama dengan kondisi Adli dulu-dulu ya kenapa gak mau ikut berpolitik akhirnya kita beralih ke prioritas yang lain ngurusin kerjaan terus yang entertain ngurusin keseniannya tapi akhirnya mereka sekarang Adli membuka pikiran mereka prioritas-prioritas yang kalian lakukan sekarang itu diatur oleh prioritas politik jadi sudah seharusnya sudah kewajiban kita untuk bukanlah sebagai pengamat politik jadi kita ikut arus dalam berpolitik baik oke Adli terima kasih atas waktunya waktu kita singkat banget nanti kita akan ngobrol di kesempatan yang lain tapi terima kasih atas pendapat kamu soal golput selamat malam Adli oke Assalamualaikum nanti kita akan kembali dengan segmen selanjutnya saya akan tanya pendapat dari Pak Wiranto Menkopolhukam yang mengatakan bahwa orang yang mengajak golput bisa dibidana undang-undang ITE ataupun KUHAP betul tidak Mas Fadli nanti kita akan membahasnya sesaat lagi Mas Fadli betulkah orang yang mengajak orang lain untuk golput misalnya melalui sosial media ataupun misalnya secara langsung bisa dikenakan undang-undang ITE ataupun KUHAP ya menurut saya itu pernyataan Pak Menkopolhukam harus dikoreksi ya karena itu keliru menurut saya tidak ada ancaman pidana di dalam undang-undang pemilu itu bagi orang yang mengajak pemilih untuk golput tidak ada ancaman pidana ancaman pidana itu hanya ada bagi orang yang kemudian menjanjikan uang atau memberikan uang kepada pemilih untuk pemilih tidak menggunakan hak suaranya jadi kalau ada menjanjikan uang menipolitik lah untuk pemilih tidak menggunakan hak suaranya itu baru ada ancaman tapi alasannya adalah Pak Biranto mengatakan bahwa mereka yang mengajak orang lain golput adalah pengacau menurut saya tidak relevan juga kemudian mengatakan bahwa orang yang mengajak pemilih golput adalah pengacau ini ingin kita lihat dalam konteks yang lebih positif Mas Rory bahwa pemilih itu tetap memilih itu tetaplah dalam koridor hak bagi warga negara bahwa tadi ada fatwa yang mengatakan ya harus diketahui dulu lah dalam batasan bahwa pemilih harus mempelajari dulu siapa yang akan dipilih saya setuju tapi memilih itu tetap dalam koridor hak ketika pemilih sudah menelusuri siapa yang akan dipilih ternyata tidak ada yang cocok baginya misalnya dalam waktu 20 hari ini ya itu berpulang kepada mereka tapi kalau mengajak masih tidak apa-apa tidak ada ancaman hukuman tapi kalau mengiming-imingi dengan uang untuk golput itu baru ada ancaman hukuman betul jadi tidak ada ancaman pidana bagi mereka yang mengajak golput terakhir Pak Amin apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya umat Islam iya bagi umat Islam pertama kewajiban syari'i itu tidak hanya individu tapi juga sosial penegakan kepemimpinan imarat itu adalah kewajiban syari'i juga kemudian jalan untuk itu lewat konstitusi kita diatur lewat pemilu nah pemilu ini sudah menyediakan calon-calon wakil rakyat kemudian calon pemimpin yang saya kira sudah memenuhi syarat-syarat yang empat tadi tinggal masyarakat memilih tinggal masyarakat memilih mana yang menurut mereka lebih capable lebih kompeten untuk itu nah tidak memilih itu akan menyebabkan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara lima tahun yang ke depan itu itu menimbulkan sebuah mafadat nah maka disinilah MUI mendudukan bahwa memilih pemimpin jika ada memilih kriteria-kriteria itu itu hukumnya wajib kalau tidak memilih menjadi harap baik farduain ya pak farduain terima kasih bapak-bapak atas waktunya malam hari ini Pak Amin dan juga Mas Fadli kami juga mencapai terima kasih kepada Adli dan juga Pak Wahyu dari KPU demikianlah perbincangan kami di Pram Talk pemirsa mewakili teman-teman yang bertugas saya Rory Asyari undi diri saya akan kembali di Headline News pukul 8 waktu dan mencapai